Relief-relief yang ditampilkan. Nah, coba kita lebih dekat. Ini ada batu kursi yang ada arcanya. Wah, 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 wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Rakyu, Rakyu Sanggupi Mati, para pemirsa dimanapun anda berada, Rakyu Super subscriber, ini hari Jumat, Jumat Agung, Jumat Barokah. Jumat ini kita mencoba untuk menziarai atau menelusuri makam-makam orang Tionghoa. Kalau istilahnya dulu itu orang Cina, tapi karena sudah menjadi WNI, diubah menjadi Tionghoa. Kalau ingin sejarahnya bagaimana kehidupan orang Cina di Indonesia, nanti silakan lihat di deskripsi saya. Ini jam 10, kita berada di sebuah makam-makam yang unik, makam-makam yang penuh dengan seni, yaitu makam Cina atau Tionghoa. Pagi ini saya gak sendirian, saya bersama pemuda-pemuda ya, yang peduli dengan sejarah. Nah ini mereka ini, siapa yang namanya mas? Nama saya Arul pak. Ini mas Arul, ini? Mas Aril. Mas Aril, itu? Mas Ubet. Mas Ubet yang duduk? Mas Jais pak. Mas Jais, tinggal dua ini. Kalau mas Farel. Kalau ini mas Faza yang biasanya berkeliling-keliling kota. Oh iya, ya Alhamdulillah kita rame-rame, kita tujuh orang. Kita coba telusuri makam ini bersama-sama. Kulonuun, kulonuun. Nah ini mari kita lihat sama-sama teman. Ini ada yang kecil. Kalau karya ada yang bisa baca. Baca Cina di sini. Nah ini ada aksa racinan. Yang jelas ini bukan cuilan seng, bukan ini. Tapi yang ini kecil ya. Bisa jadi mungkin ini merupakan aksesoris ya. Atau pelengkap dari kedua makam reksasa ini ya. Yang kedua makam ini kelihatannya lumayan kuno. Nah ini yang unik. Di sini ada beberapa relief-relief yang ditampilkan. Nah coba kita lebih dekat. Eh ini ya, rek. Wah. Ini kayaknya relief-relief pertempuran ya. Ini ada yang naik kuda. Kemudian pertempur. Ini juga ada yang naik kuda. Nah kalau yang di atas ini. Yang tengah ini kayaknya perwujudan dari dewa-dewa mereka. Ini kalau kita lihat sekilas ini kayak film-film pendekar ya. Pendekar yang klasik. Kayak kopi. Dari sebagainya. Ini loh. Ya jelas sih kira loh. Wajahnya ini loh. Kasung gokong ini. Kasung gokong. Gokong ya loh. Unik-unik loh. Oh. Sampai ke bawah. Full. Nah ini dewa mabuk ini. Ini bagus ini. Ini masih utuh ini. Ya. Ini naik kuda ini. Jelas. Jelas sekali loh. Ini sangat jelas sekali loh. Ini bawa bendera. Bawa bendera loh. Betul-betul makam yang luar biasa. Ini konek getah ini loh. Sopo ini. Ini. Nah ini ada namanya anak-anak ini. Oiping Ning. Nah ini tulisannya. Ini bahasa Haiyan atau bahasa apa sih nggak. Nggak bisa membaca. Barangkali pemirsa bisa membaca. Ini nggak ada tahunya pemirsa. Nah coba kita pindah ke sebelahnya. Wah. Loh ini beda lagi reliefnya. Nah kalau ini reliefnya kayaknya kehidupan sehari-hari. Loh Rek. Ini orang bekerja. Membar-beban. Ya. Ini ada flora ya. Ada tumbuh-tumbuhannya juga di sini. Nah kalau ini ada tahunya. Ya. Ada tahunya. Jeng Cinkai. Ya. 1975. Wah kelari saya ini. Shikai Hunyu. Ya. Ini. Dicepukkan juga. Ini juga ada reliefnya sama seperti sebelah. Ada relief-relief yang kelihatannya kayak berbentuk dewa-dewa. Tapi yang ini memang cenderung banyak flora fauna. Banyak flora nera ya. 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 Makamnya di sini loh anak-anak. Nah di sini ya. Ini makamnya di sebelah sana ini. Jadi kuburannya seperti itu. Ini nih sana. Seperti itu. Oke kita berpindah ya. Ini. Ini kita coba ke sebelah kirinya. Rupanya ada beberapa juga di sini. Ini tahun pirorek. Lama ini. 1955. Berarti masa-masa. Iya. Sudah merdeka dong. Sudah merdeka. Oh iya ini. Oh iya ini ada. Beristirahat. Beristirahat dengan tenang. Ceng, cing, hing. Ya. Wabat 1543. Kenan kirinya khas. Ini memang khas. Karena ini. Merupakan makam-makam tiwayang. Modal-modal klasik. Oh yang sudah sekarang itu. Berbentuknya agak modern. Ayo. Ini angin yang gebes. Adem. Aduh. Nah ini ada lagi. Sayang ini. Tertutup. Semak-semak. Depan itu ada. Apa re? Ada reliefnya ya. Tapi sederhana reliefnya itu. Kayaknya reliefnya hanya. Kayak berbentuk. Apa itu. Naga lah. Maaf suasih. Naga ya. Kepala ya pak. Kepala naga. Oh kepala naga. Barung seo ya. Barung seo. Tapi yang di sini. Biasa-biasa. Yang masterpiece-nya tadi memang. Yang dua itu. Sana ada re? Ada berapa ini? Ya woi. Ini lho re? Ini lho re? Wah mas itu ya. Depannya ya sudah hancur ini. Ini mungkin tahun-tahun kak wena ini. Sampai hancur mumur gitu lah. Di depan sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 makam. Tadi makamnya asnya di sini lho. Depan ini. Yang sana itu batu nisanya. Coba. Barung norek. Apakah kira-kira disana ada? Kelihatannya samping kanan ini sudah tidak ada lagi. Ada ini. Ya cuma ini saja habis. Ini untung ini sisa dibakar. Kalau tidak dibakar ya sulit kita memenuhkan akses. Nah ini sudah hancur. Dimakan usia. Akhirnya. Apa? Kita tidak menemukan jejak-jejak peradabannya ya. Nah ini ada satu. Yang sudah hancur. Dimakan usia itu juga ada. Sebelah sana juga ada satu sudah hancur. Berarti yang tiga ini yang kelihatannya masih bagus ya. Itu tak? Ada jenisnya ya mas? Ada tidak. Masa kosong? Kosong. Tak bernama atau? Kosong. Oh iya. Waduh lagi jenisnya Sopo ini. Jenisnya Sopo ini. Ini jenis Sopo ini. Nisan Sopo ini. Ini jenisnya ya. Ini jenisnya tak bernama ini. Loh. Belum sempat. Belum sempat memberikan nama. Polos sih. Polos kabih. Ini terakhirnya polos pisang ini. Ini terakhirnya. Ini terakhirnya. Ini terakhirnya. Loh. Loh. Ini ada batu kursi yang ada arcanya. Wah. Jangan-jangan yang ini. Bukan makan cina ini. Berbentuk kursi. Terus ada arcanya. Cewek. Yang melenduk itu. Ya kan? Wah ini yang jadi misteri. Yang sebelah sini makam cina-nya rata-rata tidak bernama. Ini yang. Depoh ini. Berarti ini bukan. Ini gudu. Bukan penganut agama kristen. Ini berarti. Ini mengalukan kepercayaan ini ya. Coba yang terakhir ini. Ini yang terakhir ini. Ini yang terakhir ini. Waduh. Kami mawam. Ini yang terakhir ini. Loh. Ini juga lumayan besar ya. Lumayan besar loh ini. Cuma sayang. Lagi-lagi kita temukan makam cina yang tidak bernama. Lagi-lagi kita temukan apa ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan makam yang tidak memiliki nama. Lanjut ya. Lanjut. Nah, seperti ini penampakan makamnya karena mungkin sudah termakan usia. Ya, tidak ada perawatan. Kena hujan, kena panas. Akhirnya menjadi rusak dan aus. Sudah, Sudara. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Sudah rusak. Jadi yang ada namanya cuma empat makam tapi sisanya tidak bernama, pemirsa. Nah. Ini. Oke, kita kembali ke titik awal, pemirsa. sebelah kiri saya ini adalah hutan belukar. Apakah masih ada makam Tiongho-nya saya kurang tahu. Karena memang rumputnya itu lebat sekali dan kadang-kadang penuh dengan duri. kita harus butuh untuk ases untuk masuk. Ini untungnya habis dipakar. Ya kan? Masih ada warna-warna hitam di sini. Akhirnya kita bisa melihat dan tahu ases jalannya. Ini yang tadi. Cuma ini ada empat yang punya nama. Satu dua sama yang tadi ini. Yang lainnya sudah tidak ada namanya. Ini sangat dewasa. Oke. Oke, sampai di sini. Duh, pemirsa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.